hai hai boom jadi masih bertemu lagi dengan saya Saun dan MotoVlog maka cegak gijok wiii opening gak seperti biasanya ya aku openingnya di ATM ini jadi yang lainnya opening di luar aku openingnya di ATM noh seksal aku tak tutupinnya doh fahat 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 bintu itu biasa ya iseng iseng asli ini dan biar adem aja pening di ATM seks yuk waduh wangi tenang mbak ye hmm 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 kutilang darat memang oke dan kali ini aku mau menyore ya mau menyore pake si cipret ini aduh mbak ye dur tenang nih warna wow top yee shih dieleng anu eleng ini bujuku aku dieleng ini bujuku stafbudoh ora ora orang orang yang orang yang orang oke kali ini kita mau menyore saya pasang kamera ini biar view nya bagus yuk dan oke dihidupin dulu sabar oke maknit oke yuk Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Kita mau menyoret nyari takjil Astagfirullahaladzim deket-deket aja karena memang ini udah mau berbuka puasa ya dan aku pake si cibret tampilan kokpitnya seperti ini yuk irah aku nanti disini bakal ini ya bro ngasih tau ke kalian atau menjawab pertanyaan kalian alasan saya kenapa tau saya kok ngambil NMAG bekas alias si gembrot ya namanya sekarang ofisiali si gembrot gembrotnya arti nih kalo orang Jawa itu gembrotnya gemuk kayak hampir over over weak apa obesitas hampir obesitas makanya jului gembrot nah gembrotnya biasanya wongnya lemwe kokek kokek nah dalam video ini nanti saya bakal ngasih tau ke kalian alasan saya kenapa tau saya itu ngambil si gembrot itu alias NMAG 155cc yang tahun 2016 kita mulai apa ya run run breakdown run breakdown sarap bukong ini pikirannya ngedi-gedi kita breakdown dari awal saya pengen beli metik bekas itu gimana ceritanya kalau kalian pernah denger di video saya sebelumnya itu kan aku cerita kalau sebenarnya aku tuh gak pengen beli metik 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 bekas itu gak pengen aku tuh udah nyiapin uang buat ninja SS karena waktu itu aku pengen banget yang namanya ninja SS batak terus gitu kan nikah nikah habis nikah itu kan aku masih pengen tuh ninja SS tapi tak pikir-pikir kok aku tuh kasihan sama istriku karena memang motor istriku itu tak suruh pakai sama adiknya dan istriku yang tak suruh bawa fish air gitu belanja ke pasar kan ya kasihan loh bro masuk yang gue fish air gak ada cantolan barangnya aku pelingan lagi terus ini aku punya inisiatif ya bukan inisiatif sih itu kebutuhan sih buat yaudah beli si metik metik aja 150cc atau 125 gak masalah yang penting bisa dipakai buat istriku syukur-syukur nanti bisa tak pakai buat konten banyak pertimbangan terjadi disitu sebenarnya disitu tuh aku gak mau ngomong sama istriku kalau mau beli motor aku pengen ngasih nah ini loh beb motor buat kamu wira-wiri biar gak repot nanti kalau kemana-mana gitu sebenarnya ngonoh cuma kan karena yang beli aku tapi yang pakai istriku ya aku kan harus pertimbangan sama istriku tanyain istriku minta motor apa pengennya motor apa dia itu pengennya malah jauh di apa jauh di di luar angan-angan saya ternyata dia itu malah pengen beach street ya sebenarnya motor itu kan apa ya jarang ya jarang peminatnya tapi kok malah istri itu pengen katanya kayak orang turing kayak orang atletur kayak orang trabas tapi metik gitu udah kok beach street gitu kan aku bilang gini badan kita kan gede-gede maksudnya AWD kan gede-gede toh masuk beli motornya beat nanti kan naik goncengan kan apa enggak 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 tatak gue loh enggak tatak gue enggak 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 mantep enggak buat goncengan gitu loh berapa lagi buat perjalanan jauh istriku kan tinggi ya istriku kan badannya tinggi dan aku pun juga tinggi jadi enggak cocok gue kalau pakai motor kecil terus aku ada pertimbangan buat beli vario 125 akan agak gede-gede dikit dari beach street vario 125 terus ada juga pilihan yang apa nah koleksi gitu yang 125 terus terus ada juga juga aku pengen yang namanya si Scooby nah untuk CC 150 kebawah itu tapi sebenarnya sejatin ya aku tuh pengen banget yang namanya Honda ADV sebenarnya sebenarnya enak banget terutupan ter sini pengen banget yang namanya Honda ADV ya karena aku tuh jujur banget suka sama betul Honda ADV itu karena memang betulnya ini anti mainstream tapi sangar standarnya memang ya kayak bapak-bapak touring tapi aku udah menemukan konsep modifikasi buat ADV itu dan jadinya itu cakep aku seneng banget pokoknya di dalam angananku itu vario semua terus Scooby apa-apa tak lepas aku pengen satu si Honda ADV 150 20cc wah pengen banget kemarin aku bahkan sempet ke dealer buat mau order si ADV terus aku kan ke dealer tanyai harga ADV itu berapa gini-gini-gini sebenernya 33 juta untuk yang CPS aku mau ambil yang CPS warna putih hitam harganya 33 juta dan setelah banyak pertimbangan lagi aku pengen banget jadinya tapi tak pertimbangin akhirnya aku mikir gini aku kan orangnya gak suka yang namanya tijil ya bro jadi aku gak suka punya tanggungan menurut tanggungan duit tanggungan tangan ya aku lacer jadi nah aku tuh ke ADV karena budgetku gak sampe harga barunya segitu itu aku gak mau-gak mau harus kredit dan kredit itu kan nyicil terus aku mikir kenapa kok dipaksain buat beli motor baru padahal budgetnya gak nyampe terus dipaksain buat nyicil terus ya wes gak banget lah pokoknya wes mending ngurasawai mending gak usah gak usah nurutin gengsi gak usah nurutin karpe hati memang orang mampu mikir kumono yaudah saya pindah opsi saya untuk beli motor second sebenernya untuk pilihan motor yang saya penginin kalau beli baru dari Matic Matic yang besar itu ada ADV yang pertama kedua irock connected yang baru terus yang ketiga itu ada PCX160 gitu kenapa saya lebih pilih Matic Matic yang gede karena pertimbangan tadi karena badan aku dan istri kuti tinggi-tinggi jadi kalau pakai Matic yang kecil itu kan gak cocok terus kenapa gak milih Vario pada lebih gede Vario itu kan shocknya cuma satu ya bro jadi kurang mantep aja mending aku milih yang Matic agak gede dikit dan shocknya kanan kiri yang lebih mantep kalau buat berjarak jauh gitu pertama ADV kedua si Vario kayak Vario kedua si Aerox yang baru yang connected karena saya suka bentuknya kalau yang lama kurang suka terus yang ketiga si PCX160 seperti yang saya bilang kemarin apakah kalian mau membeli PCX160 dari Honda ini kalau aku sih iya makanya memang aku ingin beli PCX160 tapi ya intinya terkendala di budget lah ya guys akhirnya golek-golek motor second dan budget saya itu sekitar 18.19 cari di marketplace 2 mingguan lebih pokoknya aku tiap hari gak pernah lepas dari yang namanya marketplace facebook karena di OLX OLX itu banyak yang pedagang soalnya jadi aku carinya di facebook 2 minggu atau 10 harian aku cari disitu terus-terus-terus akhirnya nemu yang si N-Mac itu kalau bekas ya pilihanku itu antara si N-Mac N-Mac yang tahun berapapun bebas terus apa mana ya si si kedua ya Vario tadi kalau Aerox aku kurang suka dan PCX pun yang lama yang PCX lokal tapi lama itu kan harganya masih mahal masih murah yang N-Mac yang mending aku ambil N-Mac itu mempertimbangkan faktor ukuran dan kemantepan berkembara menurutku makanya aku ambil si N-Mac itu terus si N-Mac itu kan juga motornya nyantai gak terlalu sporty banget kayak si Aerox terus kayak si Vario ini kan kayak coba lihat masnya itu dia termasuknya tinggi naik Vario dengkulnya itu udah hampir mepet di bagian budi itu kan kita wagu banget toh ini-ini ini wagu makanya aku mending beli si N-Mac aja Aerox masih juga untuk CRF si Tandit 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 Pokoknya intinya Tandit Tandit Aku mau cari Buka puasanya Kita cari Buka puasanya di area Pahingan aja di depan Magu Harjo karena disitu banyak food court food court disitu ya bisa aku tak cari puasanya disitu nanti sekalian beliin anak-anak yang di rumah kali ada munyuk eritofani terus ada ponanku ada temenku juga sekalian keluar ya bisa tak beliin takjil nah selain itu disini itu banyak bukti-bukti biasanya ukti skupi kan sani ngap-ngap ukti skupi dan di belakang saya itu tadi ada bukti skupi disini biasanya banyak banyak apa ya dawan kacang ini ini yang ngap-ngap menu oke terus bukti skupi banyak karena disini itu nggak puasa ya biasanya go track-track kan dan tempatnya rame emang rame disini aku tak nyari menu berbuka puasa dulu ngap apa ya ini ukti skupi nah ini ukti skupi ukti skupi remnya kargloss terus jenengnya maskernya duck face eh apa duck bill duck face rai rai bebek rai mendok duck face ini oh oh sikile godet rai astagfirullah duck bill duck bill duck face duck bill nah ini kita nyari disini aja aku biasanya apa ya kemarin beli es 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 permen karet ini waduh rame ini baju jikur sek sek ini kudu kurekor parkir ini hmm masuk keliling mana sih nanti yoh waduh rame banget juga nih masuk itu parkir bah kudu mau tak pasang seik oke 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 amit gak pak oke oke gue buka seik apa aku manis apa dek aku permen karetnya lurur mbak ya oke eh papat disana mbak permen karetnya mbak 20 20 iya cuman mbak ya amit amit oke udah dapet dan yuk bali berbuka puasa karena ini udah azan maghrib tadi aduh repot lagi gak usah br soalnya angkat seik nah yuk yo balik rame neram sumuk mungkin kayak gitu dulu aja videonya aduh repot 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 lagi repot bapak apa tak jelis aleh kayak gitu dulu aja videonya ya mungkin bisa menjawab pertanyaan kalian tentang alasan saya kenapa beli si handbag bekas dibanding motor lain ya seperti itu dan bisa mengobati rasa kangen kalian sama si jeep dread karena hari ini aku vlognya pakai si jeep dread guys kalau kalian suka video seperti ini jangan lupa buat di like share komen dan di subscribe channel saya seanonimotovlog and i am seanonimotovlog is saying out bro boom I'm just trying to